Intro Hubungan seks sejatinya memberikan rasa senang, nikmat, dan rileks pada tubuh. Fungsinya memang untuk itu selain sebagai alat reproduksi dan berkembang biak. Tapi pepatah kuno yang mengatakan berlebihan itu tidak baik, ternyata juga berlaku dalam aktivitas seks. Seks yang dilakukan berlebihan, brutal, dan tidak normal justru berbahaya bagi tubuh. Sampai saat ini setidaknya ada 7 kecelakaan seks paling gila yang pernah dilakukan orang yang entah karena pengaruh obsesi terhadap seks, yang terlalu besar, atau mungkin juga karena kelainan psikoseksual menyebabkan keselamatan mereka terancam. Mari kita bahas satu persatu 7 kecelakaan seks sebagaimana dikutip dari situs Life Science. Meskipun penis tidak punya tulang, sehingga secara teori penis tidak bisa patah. Tapi sebuah studi menemukan bahwa kasus penis patah memang bisa terjadi. Penyebab penis patah adalah adanya tekanan berlebih pada jaringan korpora kaferno, yaitu jaringan penopang ereksi penis yang menampung banyak darah. Beberapa kasus penis patah terjadi ketika melakukan hubungan seks dengan posisi seks woman on top, yaitu posisi wanita di atas pria. Dan beberapa kasus lain terjadi ketika melakukan seks dengan wanita duduk di atas meja, dan pria berdiri melakukan sambil melakukan penetrasi. Karena terlalu bersemangat, kadang penis malah membentur meja dengan keras. Ketika penis patah, akan terdengar suara mirperetakan atau sentakan, dan penis akan menjadi hitam atau kebiruan, dan disertai dengan rasa sakit yang luar biasa. Kasus unik lain seputar kecelakaan seks terjadi di Selandia Baru. Seorang wanita dibawa ke rumah sakit setelah secara tiba-tiba mengalami kelumpuhan pada tubuh bagian kirinya. Dokter yang memeriksa awalnya tidak mengetahui penyebab kelumpuhan tersebut, sampai ketika sebuah bekas cupang di bagian leher ditemukan. Cupang tersebut dilakukan di leher di dekat arteri utama. Dokter menduga cupang di dekat syarat tersebut sebagai penyebab si wanita mengalami strok ringan, yang menyebabkan tubuhnya menjadi lumpuh. Lain lagi dengan kisah seorang wanita dari India ini, setelah mengalami batuk yang tidak juga sembuh selama setengah tahun, akhirnya ia ke dokter untuk memeriksakan diri. Hasil foto ronsen mengejutkan dokter yang memeriksa, karena ditemukan sebuah kondom di dalam paru-paru wanita. Diduga kondom tersebutlah yang menyebabkan batuk selama ini. Bagaimana kondom tersebut bisa berada dalam paru-paru wanita itu? Diduga karena ia menghirup kondom tersebut saat melakukan oral seks. Karena ingin memperpanjang ukuran penisnya, seorang pria asal Malaysia nekat memasukkan alat kelaminnya ke dalam sebuah mur. Awalnya tidak ada masalah sampai ketika penis pria tersebut mengalami ereksi dan terjepit di dalam mur. Karena rasa sakit, akhirnya pria tersebut ke dokter untuk melepaskan mur tersebut. Seorang pria yang diduga gay nekat melakukan onani dengan memasukkan rudal berukuran 2x11 cm ke dalam anusnya. Pria asal Kroasia berusia 50 tahun tersebut, kabarnya bosan menggunakan seks toys untuk beronani dan nekat melakukan eksperimen masturbasi menggunakan rudal. Sayang eksperimennya gagal karena rudal dalam anusnya tidak bisa dikeluarkan. Dengan bantuan dokter dan sekelompok tim penjinak bom, rudal akhirnya berhasil dikeluarkan dan pria tersebut dipindahkan dari rumah sakit ketahanan polisi untuk dimintai keterangan perihal kepemilikan rudal. Seorang pria Hongkong akhirnya dibawa ke rumah sakit bersama-sama dengan bangku taman tempat ia bermasturbasi. Pria parubaya tersebut nekat menggunakan lubang besi di bangku taman untuk melakukan onani. Akibatnya setelah ereksi, penisnya malah nyangkut dan tidak bisa terlepas. Pria tersebut masih beruntung karena penisnya bisa lepas dengan utuh dari jepitan besi bangku taman tersebut.